Karena perbuatan asusilanya atau skandal sek dengan anggota panitia pemindahan luar negeri Belanda Cindra Aditi Teja Kinkin, H.C. Masari mendapatkan sanksi putusan etik dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berupa pemberhentian tetap sebagai Ketua Komisi Pembelian Umum karena terungkapnya perbuatan H.C. Masari yang melakukan berbagai upaya dan memaksa hingga akhirnya berhasil meniduri Cindra Aditi Teja Kinkin Nama barisan Ansar Serbakuna atau Bansar, salah satu organisasi otonom Nadatul Ulama ikut tercorek Sebab H.C. Masari diketahui pernah menjadi anggota Bansar NU bahkan menjabat sebagai Kepala Satuan Koordinasi Wilayah Barisan Ansar Serbakuna Jawa Tengah periode 2014-2018 sebelum terpilih menjadi Ketua KPURI periode 2022-2027 Karenanya di media sosial, kata Bansar mendadak viral banyak netizen yang kaget atau baru mengetahui kalau H.C. Masari adalah keluarga besar Bansar pada Februari 2024 lalu, Menteri Agama sekaligus Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansar Yakut Kolil Kaumas menyebut, Ketua Komisi Pembelian Umum Hashim Asari adalah keluarga barisan Serbakuna Nadatul Ulama atau Bansar pernyataan Yakut tersebut merujuk rekam jejak Hashim yang disebutnya pernah menjadi komandan Bansar Jawa Tengah hal ini disampaikan Yakut di hadapan Presiden Jokowi ketika menyapa hadirin dalam pembukaan Kongres ke-16 KPU Ansar di Pelabuhan Tanjung Prio, Jakarta belum lagi, beberapa netizen kemudian menunjukkan hal ini menggelikan kalau Hashim Asari menyampaikan khutbah selepas sholat itu latha di Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah bahkan khutbah tersebut dibacakan di hadapan Presiden Jokowi sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia sifat seperti mementingkan diri sendiri sifat sombong sifat yang menganggap bahwa hanya dirinya dan golongannya lah yang selalu benar serta sifat yang memperlakukan sesamanya atau selain golongannya sebagai mangsa atau musuh sifat kebinatangan yang selalu curiga menyebarkan informasi yang tidak benar fitnah, rakus, tamak dan ambisi yang tidak terkendalikan tidak mau melihat kenyataan hidup tidak mempan diberi nasihat tidak mampu mendengar teguran dan lain-lain merupakan sifat-sifat yang tercelah dalam pandangan Islam dalam khutbahnya Hashim berbicara mengenai makna itul fitri yaitu menghilangkan sifat-sifat hewan di tubuh manusia sholat itu latha di Simpang 5 turut dihadiri oleh Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iryana Jokowi dalam khutbahnya Hashim mulanya bercerita sejarah dan nilai-nilai itu latha sifat benar, fitnah, rakus itu sifat tercelah Hashim bicara tentang nafsu kebinatangan pada manusia yang menghartanya untuk berselingkuh dengan beberapa wanita karenanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu resmi memecat Hashim sebagai ketua KPU tuduhannya perbuatan asusila Hashim dinilai menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan melanggar etika ia terus-menerus merayu seorang wanita Penyelenggara Pemilu hingga terjadi hubungan badan Hasna ini ya, wanita emas itu ada tiga aspek yang sangat luar biasa sehingga sebenarnya di KPP seharusnya sudah memperhentikan dia jauh hari ya, tidak menunggu khutbah ibadah haji dulu karena satu memang dia menggunakan pendekatan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan atau hasrat pribadi kedua, ada konflik kepentingan karena Hasna ini adalah ketua partai tertentu dan ketika itu mau proses verifikasi partai dan segala macam dan ketiga, menerima gratifikasi karena tiket dalam perjalanan Jakarta-Jogja itu ditraktir oleh wanita emas jadi ada aspek yang banyak yang sebenarnya bisa diberikan sanksi untuk ketua KPU bahkan juga untuk penyelenggaraan pemilu yang lain bagi saya memang bisa dikatakan putusan di KPP itu telah banyak hal yang patut dipertanyakan meskipun kita harus apresiasi putusan hari ini tentu ini putusannya juga tidak mudah kalau kemudian kepentingan politik selalu ingin punya kepentingan melindungi jajaran pimpinan KPU itu bagi saya jawaban yang paling mudah menggambarkan kenapa dulu tidak dihukum berat sekarang dihukum berat karena kepentingan politik sudah meninggalkan hasil sifat kebinatangan yang selalu curiga menyebarkan informasi yang tidak benar fitnah, rakus, tamat, dan ambisi yang tidak terkendalikan hal ini sangatlah tidak mudah untuk saya dari awal sampai sekarang ini saya mengalami absendam yang cukup besar yang dimana saya terkadang juga bingung disini saya datang dari Belanda untuk menghadiri langsung persidangan ini karena saya sendiri ingin mengikuti, melihat bagaimana keadilan di Indonesia terbang sejauh mana, tadi saya bilang tindakan asusilanya itu adalah titik puncaknya dalam mencapai titik itu ya persoalan ini bukan hanya tindakan asusila loh itu betul salah satu elemen utama tapi dalam mencapai titik itu ada penyalahgunaan fasilitas jabatan penyalahgunaan jabatan kemudian juga penyalahgunaan kekuasaan yang itu tadi fasilitas-fasilitas KPU yang mana semua tindakan itu melanggar empat prinsip asas tadi asas penyelenggara pemilu tadi pertama dia bukan ketua PPLN hanya bagian dari anggota PPLN itu jadi hirarkinya sangat jauh yang kedua ancaman fisik itu tidak ada ancaman fisik memang tidak ada tapi metode manipulasinya informasi itu adalah lewat kata-kata lewat verbal lewat verbal dan juga kan beberapa kali bertemu dalam rangka kedinasan dan ketika dalam rangka kedinasan ini inilah yang dimanfaatkan itu juga yang dilihat TKPP sebagai bentuk pelanggaran etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyatakan Tiriadi menjelaskan bahwa PKPU nomor 5 tahun 2022 tentang tata kerja KPU mengubah ketentuan pasal 90 ayat 4 peraturan KPU nomor 4 tahun 2021 pasal 90 ayat 4 itu sebelumnya melarang pernikahan pernikahan siri dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan sesama penyelenggara pemilu selama masa jabatan setelah diubah menjadi hanya larangan berada dalam ikatan perkawinan dengan penyelenggara pemilu saja dengan adanya aturan baru tersebut Hasim sejak awal bertemu korban langsung berupaya mendekati dan memberi perlakuan khusus melalui pembicaraan bahkan teradu tidak menjaga integritas selaku ketua komisi pemilihan umum Permintaan teradu untuk jalan berdua dengan pengadu tidak patut dilakukan mengingat status teradu yang sudah berkeluarga Selain itu isi chat teradu yang menuliskan CD yang diakui dalam sidang pemeriksaan adalah celana dalam menurut DKPP tidak patut dibicarakan mengingat status teradu sebagai atasan dari pengadu dan teradu sudah berkeluarga Apalagi dalam pesan pengadu kepada teradu tidak ada titipan berupa CD untuk dibawa ke Belanda Berkenaan dengan dalil aduan pengadu bahwa teradu memaksa melakukan hubungan badan terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pada tanggal 2 sampai dengan 7 Oktober 2023 dilaksanakan kegiatan BIMTEK PPLN di Den Haag Pada kegiatan tersebut teradu hadir pada tanggal 3 Oktober 2023 dan menginap di Hotel Van der Valk Amsterdam, Belanda Bahwa dalam sidang pemeriksaan pengadu mengaku pada malam hari tanggal 3 Oktober 2023 pengadu dihubungi teradu untuk datang ke kamar hotelnya Pengadu kemudian datang ke kamar hotel teradu dan berbincang-bincang di ruang tamu kamar teradu Dalam perbincangan tersebut teradu merayu dan membunjuk pengadu untuk melakukan hubungan badan Pada awalnya pengadu terus menolak namun teradu terus memaksa Saya ulangi Namun teradu tetap memaksa pengadu untuk melakukan hubungan badan Pada akhirnya hubungan badan itu terjadi Berdasarkan fakta persidangan J.Kristiadi menyatakan bahwa Hasim juga terbukti sudah sejak awal mengincar korban untuk memenuhi hasrat seksualnya Hasim terbukti beberapa kali mencari kesempatan untuk bisa bertemu empat mata dan bepergian dengan korban Teradu berupaya menjalin hubungan pekerjaan Namun di sisi lainnya menyusupkan kepentingan pribadinya untuk memenuhi hasrat pribadinya yang bersifat seksual Selain itu terungkap pula bahwa Hasim merayu dan memaksa CAT untuk berbuat asusila di hotel tempatnya menginap di Belanda pada 3 Oktober 2023 Setelah kejadian tersebut korban dan teradu beberapa kali jalan bersama di Amsterdam sampai dengan kepulangan teradu ke Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2023 D.KPP telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Hasim karena melanggar kode etik penyelenggaran pemilu Sanksi itu diberikan karena Hasim dianggap terbukti melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri Denhat Belanda berinisial CAT Dalam putusannya D.KPP juga meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan putusan D.KPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan Menanggapi putusan itu Hasim Masari mengaku bersyukur karena disangsi pemberhentian oleh D.KPP atas pelanggaran etik terkait tindakan asusila Sebagaimana diketahui substansi putusan tersebut sudah mengikuti semua Hasim juga menyampaikan mengucapkan Alhamdulillah Hasim kemudian menyampaikan terima kasih atas putusan sanksi yang dicatuhkan oleh D.KPP karena membuatnya terbebas dari beban berat sebagai anggota KPU ya tentu kita menyayangkan kejadian ini walaupun sebetulnya ini sudah kejadian beberapa kali sebetulnya dan kami juga sudah mengingatkan bukan hanya kepada saudara Hasim tetapi kepada seluruh anggota pimpinan dan anggota KPU maupun bawah selu ya di dalam rumpun penyelenggara pemilu yang menjadi mitra kami dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah bahwa mereka harus menjaga kredibilitas menjaga kewibawaan institusi termasuk menjaga diri mereka sikap mereka gitu loh nah bahkan kami sempat menyampaikan teguran-teguran yang lumayan keras pada saat para pekerja tapi itu menjadi bagian tanggung jawab moral kami karena komisi dua kami yang memilih mereka gitu ya dalam sidang pemeriksaan pengadu menyatakan setelah kejadian tersebut seminggu kemudian pengadu mengalami gangguan kesehatan fisik pada tanggal 18 Oktober 2023 pengadu melakukan pemeriksaan ke dokter umum atas gejala yang dialami sebelumnya hasil konsultasi dengan dokter menganjurkan agar dilakukan pemeriksaan lanjutan bersama antara pengadu dan teradu pada tanggal 31 Oktober 2023 pengadu menghubungi teradu melalui pesan whatsapp agar teradu juga melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dianjurkan oleh dokter kemudian teradu menjawab iya siap sayang selanjutnya teradu mengirimkan hasil pemeriksaan kesehatan teradu yang dilakukan di Indonesia disertai dengan caption semoga kita sehat selalu video bukti P15C dalam sidang pemeriksaan teradu mengakui bahwa kata kita yang dimaksud dalam chat whatsapp tersebut adalah teradu dan pengadu berdasarkan urain fakta-fakta tersebut DKPP menilai telah terjadi hubungan badan antara teradu dengan pengadu pada tanggal 3 Oktober 2023 sesuai dengan bukti P15A P15B P15C P16 P20 dan P21 berkenaan dahil aduan pengadu bahwa teradu menyusun dan menandatangi surat pernyataan tertanggal 2 Januari 2024 terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa teradu mengakui membuat dan menandatangani surat pernyataan aku pada tanggal 2 dan 5 Januari 2024 bahwa surat pernyataan tersebut dilatar belakangi oleh kedatangan pengadu ke Indonesia dengan maksud menagi kepastian janji teradu untuk menikahi pengadu pasca kejadian pada tanggal 3 Oktober 2023 bahwa pengadu datang ke Jakarta pada tanggal 9 Desember 2023 difasilitasi oleh teradu berupa tiket pesawat dan menyiapkan 1 unit apartemen dengan nomor 705 di Oakwood Suite Kuningan atas nama Wildan Sukoya untuk dipergunakan pengadu sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan 7 Januari 2024 sesuai bukti pihak terkait Ahmad Wildan Sukoya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!